Halo, nama saya Rizky Fahidhan, saya dari Team Zero's Gaming. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur-fitur terbaru yang ada di eFootball PS 2020. Oke, yang pertama ada yang namanya Finish Dribble. Jadi, untuk fitur ini, Konami terinspirasi dari Andres Iniesta. Jadi, Finish Dribble merupakan kecerdasan dribbling yang dimiliki oleh setiap pemain yang ada di eFootball PS 2020. Terus, yang kedua ada Dummy Shoot. Dummy Shoot ini juga terinspirasi dari seorang Andres Iniesta. Jadi, Dummy Shoot merupakan sebuah fitur yang bisa digunakan untuk melakukan passing, Tapi, passing-nya itu dilakukan dengan tipuan. Jadi, yang asalnya kita melakukan shooting, kita jadi melakukan passing. Nah, tujuannya dari Dummy Shoot itu sendiri agar kita mendapatkan ruang passing. Nah, terus yang ketiga ada Intentional Falls. Jadi, Intentional Falls itu kemungkinan terjadinya pelanggaran yang lebih tinggi. Karena, kepintaran AI Defensive di eFootball PES 2020 ini lebih baik dibandingkan PES sebelumnya, Maka, kemungkinan tingkat pelanggaran itu lebih tinggi. Apalagi untuk kalian yang cara bertahannya agresif ataupun melakukan passing, Itu bakalan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran. Nah, terus yang keempat ada mode baru namanya Match Day. Jadi, ketika didurnya nyata, ada jadwal big match di sepak bola, Di PES ini juga bisa kita mainkan di mode Match Day. Contohnya, kalau Juventus main lawan Inter, kita bisa milih di antara dua tim itu. Mau tim mana yang kita mainkan. Mainnya online lawan orang lagi. Yang kelima ada tambahan lisensi baru. Contohnya, dengan tiga tim besar yang lisensinya diambil oleh PES di tahun ini. Ada Manchester United, ada Juventus, sama ada Bayern München. Jadi, tim-tim yang sebelumnya belum ada lisensinya di PES, Sekarang di eFootball PES 2020 ini juga lisensi mereka sudah ditambahkan. Bersamaan dengan beberapa liga lainnya. Jadi, sekian fitur-fitur terbaru yang ada di eFootball PES 2020 menurut saya. Kasih tahu dong apa pendapat kalian tentang fitur-fitur yang tadi. Komen di bawah ya. Terima kasih. Selamat menikmati.